Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terutama akan keluarnya Imam Mahdi Bahkan barangkali kitalah yang akan mengalami Satu malam yang panjangnya sama dengan tiga malam Sehingga matahari terbit dari Barat Tadi matahari terbit dari mana bu? Dari timur? Alhamdulillah masih jauh berarti Mas masih sempat nikah mas Buruan mas nikah Baik ini ada satu fenomena yang membuat saya jadi Merinding betapa kita memang telah dekat dengan kejadian Hari Kiamat Di saat saya baru pertama kali Baru pertama mendarat di Jeddah King Abdul Ajis saat itu Bersama jemah umroh ya 2018 Maaf 2018 2016 saya dengan Kasturindo 2017 dengan Abu Tur Dan 2018 saya dengan Alisa Travel ya Ini Fenomena ini makin lama makin jelas bagi kita Betapa kita berada di pintu gerbang Kiamat Bapak Ibu Ini adalah situasi di saat saya Melihat perubahan dari Jeddah dan sekitarnya ya Bapak Ibu sekalian Betapa yang disabdakan Rasulullah terjadi Apa yang Bapak Ibu saksikan Hijau ya Hijau Berpadang rumput Itu yang Rasulullah sabdakan Kiamat tidak akan datang kepada kita Kiamat tidak akan datang kepada kita Tidak akan terjadi Sehingga tanah Arab Akan kembali hijau Berpadang rumput Dan tumbuh sungai-sungai di sana Begini cara Allah Mendesain kebangkitan Islam Mendesain tanah Arab Untuk kebangkitan Islam Ya Subhanallah Bapak Ibu Bukan hanya di sini Tetapi di tabuk juga saya lihat Di tabuk itu padang rumput luar biasa Sungai-sungai mengalir Seperti di Bogor lah Seperti di Cimang Ada sawah Ada sungai Luar biasa Ini sudah terjadi Di tanah Arab sana Ya kemudian Ada tanda lain juga Yang ingin saya melihatkan Sungai-sungainya pun sudah banyak bermunculan Ini tahun 2004 Kalau tidak salah Saya dapatkan tayangan ini Dari Saudi Ya Saking senangnya ada mata air yang keluar dari Bebatuan Ini di Beidol Ya kalau dari Hagwe ke kanan Terus melihat ada gunung Beidol itu akan keluar Sekarang sudah muncul sungai-sungai Di sana Dan beginilah cara Allah Medesain Saudi Arabia Dan tanah Arab pada umumnya Untuk menyambut Imam Mahdi Yang nampaknya Imam Mahdi Sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Nah ini merupakan indikator Secara Satu fakta empiris Secara Nyata Geografis Betapa Kita memang dekat dengan Kejadian hari kiamat Sekarang kita bahas Secara geopolitik Tanda-tanda akhir zaman Yang dikemukakan Rasulullah Saya agak berat Menyampaikannya Tapi ini memang harus disampaikan Bapak Ibu yakin Rasulullah selalu berkata benar Yakin kalau Rasulullah Tidak pernah berkata Gustah Yakin ya Alhamdulillah Alhamdulillah Apa yang dikatakan Rasulullah Adalah wahyu dari Allah Rasulullah bersabda Atau di dalam Al-Quran Allah menyatakan Dan tidak Pak Dia adalah apa yang dikatakan oleh Muhammad Melainkan wahyu yang Allah turunkan padanya Ingatlah Dari tanda kiamat telah dekat pada kalian adalah Orang-orang buruk Naik berkuasa di muka bumi Dan orang-orang terbaik Pilihan umat disingkirkan Sudah terjadi belum? Di mana? Di Mesir sana Bukan di Indonesia Muhammad Mursi digulingkan Padahal itu pilihan Hasil pemilu demokratis Pemilu pertama di Mesir Muhammad Mursi menang Selama ini kudeta militer Muhammad Mursi menang Disingkirkan oleh kudeta militer Yang naik adalah Abdul Fatah Asisi yang berakidah syiah Dan terjadi Pembantian berdarah Betul ya Bapak Ibu? Terjadi demikian Bagaimana di Indonesia? Tadi di Mesir Bukan di Indonesia ya Atau di luar nagrek sana Tahu nagrek Bapak Ibu ya? Kalau mau ke Garut ada nagrek Yang tadi itu terjadi di luar nagrek Baik Bapak Ibu Nah tanda lain Dari akan terjadinya Dekatnya kejadian hari kiamat Adalah Manusia menyembah Apa yang disembah oleh Nenek moyang mereka Kiamat tidak akan terjadi Sehingga beberapa Kompok manusia Dari umatku Akan menyembah Apa yang disembah oleh Nenek moyang mereka Artinya akan kembali Manusia menyembah Apa yang disembah oleh Makhluk saya terdahulu Berhala Baik Bapak Ibu Betulkah berhala Akan disembah oleh Manusia kembali Jangan kemana-mana Tetap bersama saya Yang mana dulu Yang saya bahas nih Bapak Ibu Saya ingin Bapak Ibu Aktif membuka Al-Quran Terjemahan Depan ada Al-Quran Terjemahan Silahkan diambil Bapak Ibu Boleh saya berdiri Kalau duduk Saya kurang bisa bergaya Agak lebay sedikit Yang bawa Al-Quran Terjemahan Silahkan kita buka Ya Kita bahas Pertama berangkat dari Firman Allah Surat Aruw ayat ke-30 Yang menyatakan Kalau Allah menciptakan manusia ini Dalam keadaan Islam Ingat Bapak Ibu Siapapun manusia yang dilahirkan Allah Itu dalam keadaan Islam Walaupun Ibu yang melahirkannya Ini musrik Walaupun Ibu yang melahirkannya Kafir Tidak ada bayi yang lahir Dalam keadaan sesat Dalam keadaan kafir Tidak ada Di dalam Quran Surat Al-Is Al-Arab Ayat 172 Maaf Ayat 172 Allah menyatakan Alastubirobbikum Bukankah aku ini Tuhanmu Mereka menjawab Kau lubala syahidna Betul ya Allah Kami bersaksi Tidak ada Tuhan selain kau Nah ini syahadat yang pertama manusia Setelah ruh ditiupkan Berada di dalam rahim ibunya Empat bulan Arba'at Ashhur 125 hari Ya Itu syahadat pertama Bahkan Fir'aun pun bersyahadat Di dalam rahimnya Maka ketika lahir Itu dalam keadaan Islam Walaupun ibu yang melahirkannya Itu kafir Musrik Yahudi Ataupun Majusi Dan Nasrani Surat Arum Ayat ke 30 Kalimat Fitratallah Latifatarnas Ini merupakan Pernyataan para ulama Kalimat inilah Ayat inilah Yang menyatakan Allah menciptakan manusia Dalam keadaan Islam Ya Kemudian Allah kuatkan Di dalam Hadis kutsinya Bapak Ibu ya Allah menyatakan Dalam hadis kutsinya Ini khonaktu ibadi hunafa Sesungguhnya Aku telah menciptakan Hambah-hambaku Dalam keadaan Hanif Hunafa Jamat taksir dari Hanif Yaitu Yamilu ilal Islam Cenderung kepada Islam Jadi tidak ada Satupun manusia Diciptakan Terlahir ke dunia Melainkan dalam keadaan Hanif Islam Fajatumus syayatin Maka setan datang Menghampirinya Manusia yang tadinya lurus Susu dengan fitrah Didatangi syetan Lalu Mereka menyimpang Dari agamanya Fajtalathum angdinihim Maka setan itu Menggelincirkan Manusia yang tadinya Ada pada fitrah Tergelincir Ada yang ke kanan Talbi sulhaqa bil batil Mencampur adukan Antara syirik Dengan tauhid Atau bahkan Syirik kufur Secara ekstrim Ya Fajstahilam maharim Allah Maka mereka menghalalkan Apa yang Allah haramkan Menyembah Allah halal Menyembah selain Allah haram Maka ada manusia Yang kemudian Menyembah selain Allah Bahkan tidak sedikit Umat Islam Yang menyembah selain Allah Tanpa disadari Betul Mau dibuktikan Bahwa betapa banyak Umat Islam Yang tidak sadar Menyembah selain Allah Tanpa disadari Ittakhadu ahbarahum Waruhbanahum Arbaban min dunillah Itu ya Walmasihah ibn Maryam Wa ma umiru Illa lia'budu Ilaha' wahida La ilaha illahu Amar an la ta'budu Illa iya Subhanahu amma Yushrikun Alayya Ittakhadu Mereka menjadikan Ahbarahum Alim-alim mereka Sekali lagi Ittakhadu ahbarahum Mereka menjadikan Alim-alim mereka Waruhbanahum Dan rahib-rahib mereka Pendeta-pendeta mereka Arbaban min dunillah Sebagai Tuhan Selain Allah Walmasihah ibn Maryam Dan mereka menjadikan Isa bin Maryam Almasih sebagai Tuhan Kodir Wa ma umiru Dan tidaklah mereka diperita Illa lia'budu Malaikan menyembah Ilaha' wahida Tuhan yang maha Isa La ilaha illahu Tidak ada Tuhan Selain Allah Subhanahu amma yushrikun Maksudnya Allah Atas apa yang mereka Persekutukan Ya Ketika Rasulullah Membacakan ayat ini Adib bin Hatim Ahli kitab Baru masuk Islam Adib bin Hatim Mengatakan Ya Rasulullah Maru'aituhum Yarka'una Wayasjuduna Amama Ahbaruhum Waruhbanahum Falimad yukaudu dalik Ya Rasulullah Kami tidak melihat Ahli kitab Itu mereka Ruku sujud Menyembah Alim mereka Menyembah Pendeta mereka Menyembah Rahib mereka Tidak Lalu kenapa Dikatakan demikian Apa kata Rasulullah Balya'budunnahum Sungguh mereka Menyembahnya Sungguh mereka Menyembah Alim-alim mereka Sungguh mereka Menyembah pendeta Dan rahib-rahib mereka Kayfaya kunudal Dikatakan Rasulullah Bagaimana itu Bisa terjadi Nah ini Bapak Ibu Inna ahbarahum Waruhbanahum Sesungguhnya Alim-alim mereka Kalau disebut Alim berarti Ulama termasuk Betul Sesungguhnya Alim-alim mereka Rahib-rahib mereka Pendeta-pendeta mereka Menghalalkan apa yang Allah haramkan Dan menghalamkan apa yang Allah halalkan Lalu umat mengikuti mereka Maka begitulah umat menyembah Alim-alim dan pendeta Serta rahib mereka Ketika seorang ulama Menghalalkan apa yang Allah haramkan Lalu ulama itu diikuti Maka begitulah cara ulama itu disembah Inilah berhala kontemporer Baik Bapak Ibu Saya tanya Jujur ya Saya bertanya dari keyakinan saya Tolong jawab dengan keyakinan Bapak Ibu Memilih pemimpin dari orang kafir Halal apa haram Sekali lagi ya Allah Yakin Allah mahu mendengar ya Allah mahu menyaksikan Memilih pemimpin Dari kalangan orang kafir Kalangan orang musrik Halal apa haram Haram Yakin haram Sekarang ada tidak ulama atau ustaz atau kiai yang menghalalkannya Ada Ada tidak yang mengikutinya Nah begitulah cara kiai dan ulama tadi disembah Betul tidak Sama dengan hadis rasul tadi Sama dengan ayat yang tadi kita baca Sadar tidak Tidak sedikitkan umat Islam yang melakukan itu Betul Sudah selesai tema kita Berarti kajian kita selesai Sudah terbukti Bapak Ibu Ini Quran yang berkata demikian Mau didebat Al-Quran Terima kasih telah menonton